Terpidana kasus Vina Cirebon, Renaldi baru-baru ini pernah diperiksa penyidik Mabes Polri. Tak sedikit tentang kronologi penangkapan kasus Vina Cirebon diceritakan oleh Aldi biasa disapa kepada penyidik. Mulai dari ditangkap oleh Ibtu Rudiana. Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP11. Saat itu pada tanggal 31 Asgustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi, ke depan SMP11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Terus yang dua ngejar saya. Langsung dipukulin aja pak di depan SMP11, ungkap Aldi dikutip. Senin, 19 Agustus 2024 Tak hanya di depan SMP11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. G sama A yang mukulin, dia pakai baju preman, tambah Aldi. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Sampai situ langsung dipukulin lagi disuruh ngaku, saya tetap gak ngaku, orang saya gak tahu, kata dia. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Penyidiknya sedih, kok ada polisi sampai kayak gini, disini gak ada penangkapan sampai pemukulan, kata Aldi menirukan ucapan penyidik. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Sambil ngetik, saya lihat matanya, penyidik, sambil kayak nangis. Ada tujuh-delapan pertanyaan, ditanyanya detail. Saya jelasin ulang-ulang, ungkap Aldi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.